Pas udah lari, udah gue bentrok, kita udah mau ngeluarin gitu Taunya, ada anak KN saat itu namanya, kalo gak salah, Idui dah Idui, Idui, Idui veteran dari Aout Nah kata Idui gue santai, kenal sama kelas 3 gue Anak kelas 3 gue, sering main ke Aout, namanya Opay lah Bang Opay itu, Opay kugil Nah itu sering, katanya kenal sama Aout Eh bukan, 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 bukan KN katanya Kenal Aout, karena ngeliat Idui Idui juga ngomongnya, Aout Ya kan, Aout Pay Pay, Aout Pay Nah kata anak-anak, gue dikejar polisi, kata Idui, ya kan Daripada lu pada ketangkep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Terima kasih banyak Gue mau ngucapin dulu buat para penonton Buat para subscribe Makasih atas supportnya Cas semakin Terus berkarya Dan masih Ya podcast Sesuai dengan namanya Catatan Akhir Sekolah Ya jadi ya gue liputnya tentang Ya Alumni-alumni Anak-anak sekolah Dan malam ini Perjalanan lumayan jauh ya Sen ya? Waduh Lumayan jauh ya Tapi ya Luar biasa lah Sajiannya luar biasa lah Senji sampe anteng pokoknya Mungkin langsung aja Gue gak banyak Lama-lama Ini Memperkenalkan diri dulu ya Nah ini malam ini Dengan siapa nih gue Ngeliput nih? Gue nama gue Biasa dipanggil Hotai ya Hotai? Iya Kalau Nama asli Rostar Nama asli Rostar Rostar Romba Sela Tambunan Oh Apa Lu orang mana sih? Batak Oh pantesan Bapak Batak Ibu Jawa Marga Marga Tambunit Soalnya Jadi dipanggil Hotai Dari kecil panggil Hotai Dari kecil Karena mungkin dulu cadel ya Otar Otar Otai 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 Sampai sekarang Oh gitu Tai luar biasa di mana? Bajak 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 mana nih? Jakarta Bakti 1 Jakarta Daerah Cawang Daerah Cawang ya Kayaknya udah gak asing namanya Udah nger Bajak tuh jaman gue sekolah tuh udah gak asing dia sama Bajak Tahun berapa? 2000 Masuk sih 2005 2006 apa ya? Pokoknya lulus 2007 lah 2008 Gak jauh beda sama gue sih ya Gak jauh beda Gak jauh beda Gak jauh beda Karena sebenernya tai ini Ya gue sering ketemu Sering ketemu Sering nongkrong bareng Karena lo sama Bajak gak bentrok Ya tai Cuman Ya karena Kita kan kadang ngeliput Umum nih tai Kemarin ada anak KN Oh gitu ya Kalau udah ngomongin KN itu mau Bajak tuh Gue juga gak tau deh ya Ada apa gitu kan Tapi oke awalnya gue mau tau tai lu kenapa masuk ke Bajak? Lu kan anak Bogor nih Kenapa lu masuk ke Jakarta? Gue dulu punya sodara ya Satu sekolah di TD Ya alumni tahun tua Kadang-kadang Temen-temennya itu nongkrong Apa nginep di rumah Kayak Sebut nama boleh? Gak apa-apa Kayak Bang Moncos, Bang Ewok gitu Sering nginep di rumah gue Karena gue dulu punya rental PS lah gitu ya kan Dan abang gue Jadi anak-anak suka nongkrong gitu Nongkrong lah ya Gue TD Gini juga Katanya diceritain lah kadang gitu Denger cerita lu ya Denger cerita gitu Kayaknya TD seru gitu Cuman Ketika kita SMP kan Ketika kita masuk ke SMP Udah sering gitu juga Tawuran-tawuran juga gitu ya kan Kalau ngeliat sih Gak terlalu ya Dulu Kuas lulus-lulusan SMP Karena kita udah sering tawuran juga kan Waktu SMP Sama SMP janjian gitu ya kan Nah ketika lulus-lulusan di Bogor tuh Lulusan SMP Kita gabung tuh sama SMP Cabutan ya Cabutan lah gitu Akhirnya jalan katanya ke Bogor Diadu Amma Siwa tuh Amma Siwa Diajak Bang Henrik lah diadu Anak Cetrop Cibinong pokoknya Diadu lah sama Bang Raul yang adu Salah satu yang nolongin gue juga Gitu Gitu Jadi pas abis bentrok Kita udah menang Tau-tau ada Intel apa-apa gitu Kejar-kejar kesana kemari gitu Nah sampai Yang kena itu Ketangkep itu Saya dua orang Salah satunya lo Salah satunya lo Saya satunya gue di Borgol lah Di tiang portal Di daerah Pajajaran apa Kalau gak salah SMP lo ya itu ya SMP Di Borgol Sudah udah nangis Sudah dihujanin Gitu ya kan Waktu SMP kan Ketangkep polisi Kayaknya Gak banget lah gitu Masih-masih Masih muda banget Gitu Jadi tolongin Tapi Tolongin Sama alumni out Bang Raul lo Naik motor Air Eking Betul Ciri has dia Bang Raul Sama Bang Maxi Kalau gak salah Dari situ Sebelum juga kita SMP sering nongkrong Di Kadu Bangu ya Waktu masih nakal lah Minum apalah gitu ya Nah itu sama Bang Gele Gitu Oh Gile out Gile out Udah masuk out aja Katanya kan Nah iya Pas itu Kita sering nongkrong kan Ke Citerap Karena dulu Punya bokin lah orang Citerap Ngongkrong gitu Kadang ngeliatin anak out Ribut mulu gitu ya kan Ya emang gak pernah menang Cuman Karena dulu katanya musuhnya banyak Masih danger lah Masih danger lah Citerum lah Neliat Bang Raul itu Tapi sedikit kok Tapi berani gitu ya kan Walaupun kalah Tapi ngejabanin dulu gitu Disitu pengen ke out Ya itu akhirnya Tiga hari kita mau Tiga hari kemudian lah Mau pengen ke out gitu loh kan Karena dulu milih Sekolah Anak out Tauran Di Jagorawi Jagorawi Hmm Ada lari lah itu Nah saya itu ada Apa Kira-kira ada anak out tuh Yang ketangkep sama masa gitu Dibawa ke polsek Karena dulu saya punya wartel Oh di Jagorawi itu ya Di Jagorawi itu ada wartel Tempat nongkrong kadang anak sekolah gitu Nah itu Anak out ketangkep Diinterogasi lah sama polisi Kebetulan Bokap juga kan Ada bokap disitu Ada bokap yang megang disitu lah Yang megang bangkalan taksi lah disitu gitu Nah akhirnya Ketangkep ditanya Anak out jadi gak jadi Kamu jangan tawuran-tawuran gitu 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 Enggak gini Lu ada rencana mau masuk ke out juga? Ya Ya dulu ya Iya ada gitu Ada Karena jagoan-jagoan SMP masuknya ke out Ada ke out semua ya Akhirnya gak boleh lah Sekitar seminggu lagi mau sekolah Kita belum dapet sekolahan nih bang Belum dapet sekolahan Karena ada saudara juga Yang anak raskal tapi pindah ke bajak gitu ya kan Diajak Udah masuk ke bajak aja Akhirnya kata bokap Bagus ya sekolahnya Bagus katanya gitu Akhirnya Udah daftar aja ke sana gitu Wah kata gue sekolah di bajak nih kata gue ya kan Bajak tuh dimana ya kan Tahunya Naik mobil sekali bis sampai di Cawang Turun Wah langsung sekolahan Yaudah lah disini aja Gak ada daftar Itu bokap gak tau ya Bajak kayak gimana ya? Gak tau Gak tau ya Karena dulu anak bajak di wartel sering nongkrong Nongkrong doang gitu ya Duduk manis gitu Duduk manis gitu Padahal Padahal lu parah Itu akhirnya Oh jadi akhirnya lu masuk ke bajak Karena ada saudara lu itu ya Betul Tapi memang gini sih Apa Saya orang tua dulu tuh pasti ngeliat sekolahan dulu sih Iya Iya Itu udah pasti Td udah dicoret lah Karena dulu abang gua Ya dulu jaman-jaman Si Binong pusing lah dulu Gitu Ya kan Jangan jangan ke Td Udah tau ya abang gua ya Udah tau udah pasti dicoret Jangan Nah awet Ya pake tawuran depan Lagi lu ketalkep lagi Ya gak jadi lagi Kira udah mau SMA Apa Tapi sebenernya kalo misalkan lu Waktu itu anak awet gak ada kejadian Lu masuk ke awet ya Jadi adik kelas gua ya Iya Karena temen saya juga SMP masuk awet Masuk awet Ya Rian Oh Rian Ipang Temen-temen SMP Temen SMP tuh ya Iya Akhirnya ya itulah jadinya kebajak ya Iya Jadi kebajak Tapi Sebenernya kalo kalo jaman-jaman gua dulu sih mikirnya gini loh Tai Set sekolah lu kan tinggal domisinya di Bogor maksudnya ya Tapi ke Jakarta kan udah beda Beda jalur gitu Tai Itu gimana lu maksudnya Ya gua juga dulu mikirnya gitu Gak tau gua ke Jakarta gua mikirnya Naik bus kesini dulu ke sono dulu Taunya enggak kok Enggak ya Iya justru Dari Lu dari Jagorawi misalkan nih Iya kan anak citrep kalo misalkan dari Jagorawi ke out gitu Dari Terminal kan masih Masih jauh Nah kalo misalkan bajak enggak justru Gitu Dari Jagorawi Turun langsung depan sekolahan Langsung ya Karena dulu terminal masih di uki Oh iya bener Gitu Terminal masih di uki Jadi lebih kesitu sih Berarti maksudnya Gak terlalu rawan lah Gak terlalu rawan Gak terlalu rawan Betul Tapi lu kayaknya selalu nongkrong di Jagorawi Tanya Dari dulu anak bajak enggak pernah kolan Jagorawi udah tempat minum udah Pokoknya calo-calo juga enggak Bajak semua gitu Eh tapi gini Gue mau tau Ada gak sih tataran tuh Saat lu masuk Apalagi kan Wah anak Bogor nih Gitu kan Buat disananya gitu Di bajaknya gitu Apa udah ke Sohor apa gimana gitu Kaget juga sih Sumpet kaget Sampai sana Sampai kebajak Kan masih banyak tuh alumni-alumni Ya masih Maksudnya Ya kita masih pakai baju SMP lah gitu Ya kan Ditongrong nih Tanya-tanya semua Cuman saya gak tau Kalau di Bogor itu ada anak bajak juga Abang saya bilang juga Banyak kok gitu Temennya nanti gitu ya kan Cuman dulu Bogor gak dipisahin Maksudnya pas di kantin tuh Ada alumni-alumni lu Basis mana katanya ya kan Oh ditanya Ya tanya ya kan Mungkin kalau yang biasa di Jakarta mah udah Biasa ya gitu Basis 700 katanya gitu Woy lumang gara ini mah sana no Gitu Ya kan Membang Keling sama Bang Badrun katanya ya kan Lalu Tanya gue Gue basis mana ya Citerap gue Citerap dimana katanya gitu Ya gue kan dari Citerap Ya bener Lu gak salah Lu gak salah Iya Lu basis mana Citerap ya Citerap mana Bogor Bogor udah pada pulang kayak tadi gitu Akhirnya Itu hari pertama tuh Cuman waktu Itu gue ikut Ikut ke Manggarai Lu Tataran tuh Ya tataran Katanya ya kan Karena gue kenalan namanya temen-temen SMP baru masuk Dari mana lu Dari mana gitu Nah inget gue punya temen dulu Anak Manggarai Basis 700 tuh namanya Padang 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 Botak Gom Gom gitu Dikenalin Ayo lu ikut aja sama gue Wah ikut Akhirnya kemana ke Manggarai Kita main katanya gitu Hari pertama tuh Hari pertama ya Hari pertama ya Pasuk naik di Apa Kaka kelas gue Gue kira banyak kan Cuman berlima Tahunya dia Alumni nya namanya Badrun Kelas 3 nya namanya Ujai Ujai Nongkrong lah disana Nongkrong di Di Daerah Manggarai Kita gak tau apa dulu SD Apa gitu Ya kan Pokoknya padang ngegel Aku bilang kolaan gini amat Ya itulah kelakuan anak remaja Ya remaja ya Dulu ya Dulu ya Dan gak patut dicontoh itu Jangan dicontoh lah gitu Akhirnya terjadi Bentrok disitu Enggak sih Oh enggak ada Enggak Uki Uki turun ke Jagorawi Dari Jagorawi Ya pulang aja biasa Dari Mos kedua Ketiga Gue gak masuk Kenapa Ah kayaknya enggak dah gitu ya Eh mos ketiga masuk Gue Pembagian kelas Gue kerasa dulu daftar mesin perkakas Masuknya otomat Otomotif sih Karena dulu muridnya ngambil mesin tuh Sedikit Jadi dialihin ke otomotif Masuklah Satu MO2 Gitu Otomotif jadinya Otomotif jadinya Itu pertama Ya hari pertama baru pake abu-abu tuh Itu pas nongkrong di Jagorawi berangkat Eh banyak ternyata Loh kemarin pas mos pada kemana ini orang Tahunya banyak kan Dari jaman gue kelas masuk itu Banyak-banyak Banyak ya 25 lah Banyak dong Banyak Banyak Paling banyak kelas 2 dulu Akhirnya jadi saling kenal Saling kenal Barengan gue cuman berempat Siapa tuh Ada Karena si Cengkrong Ya Dede Ada Bebek Sama Andri Mudah-mudahan Sehat Di tahun gue Jakarta gak terlalu rame Kayak sekarang ya Kayak sekarang gak terlalu rame Itu Karena Ya Gue ngerasa sendiri Karena di tahun itu tuh Emang Bajak lagi jaya-jayanya Saat itu Banyak Ya saat itu ya Kadang-kadang kan Gue pernah liat juga tuh podcast ya kan Apa Eh podcast apa Facebook tuh Pada ceng-ceng di Facebook kata gue Gak bisa ngukur jaman sekarang sama nyari dulu gitu Gak bisa nyari lu sekarang diukur sama jaman dulu tuh gak bisa Tiap Tiap tahun pasti punya masa-masanya sendiri Beda cerita Betul Kan gue masuk kelas 1 itu Bajak Gue sempet denger itu emang Basis Basis sana katanya kacau-kacau ya Basis periuk itu ya Periuknya lagi Lagi gila-gila nyala Emang iya sih kebukti sih Kayak sekolah Di Jakarta Musuh agak sepi lah Itu paling antar basis aja Antar basis gitu Kalau kita lagi albes acara ulang tahun atau lulusan tuh Jarang yang ngampun Gini maksud gue Pernah gak sih lu Rebut besar gitu Di jalur Jakarta gitu Kalau ketemu sih enggak ya Karena kita jarang juga sih ngalong gitu Paling dulu Ya acara di Bekasi aja paling ada Apa tuh? Konser atau apa? Bukan Ulang tahun Basis 9 Bos Oh ulang tahun Basis ya Basis ya Ulang tahun Basis pada kesana Katanya yang nyambut Risau Dulu ada sekolah namanya Risau Oh Risau Gitu Sampai sana Gue kelas 1 Ada ulang tahun Tapi gak sempet bentrok sih Gak sempet bentrok Karena katanya Risau udah diusir warga lah Oh Jadi gak jadi ya Di bulak kapal Di tahun berikutnya baru ketemu Baru ketemu Enggak maksud gue Ada gak yang lu inget nih Saat jaman lu gitu ya Di Lu bentrok di Jakarta tuh Parah buat kejadian itu gitu Ada gak? Kalau Kita jalan sering ya Maksudnya ulang tahun 12 Desember gitu ya kan Kita sering jalan ke budut gitu ya kan Yang gak sampai ketemu Sampai depan sekolahnya doang Cuman paling parah itu Pas Nyerang Bonser Bonser Sampai dioyak-oyak lah gitu ya Gerbang ya? Gerbang ya Sampai anak Bonser adalah yang pernah kena Gue pernah sempet Ada Orangnya pernah ada di channel sebelah gitu Begitu? Itu kejadiannya Udah dibahas? Udah dibahas itu Channel sebelah Jadi bajak lagi gila-gilanya Banyak tandemnya lah Tahunan 2003 Sampai 2007 itu lagi Tapi paling Kayaknya sih kalo lu Kayaknya Masuk jalur Bogor Betroknya jadi jalur Bogor ya Jalur Bogor Lebih sering di Bogor Karena di Bogor juga ada beberapa sekolah yang musuh kita Ya Cuman dulu Katanya Kata abang kelas gua yang udah lulus nih Abang gua Katanya hati-hati Katanya ya kan Kalo di Cawang Kencana Atau di Cawang Baru itu ada Bus warga baru Maksudnya Kita diceritain Jadi kalo keluar tol nih Keluar tol gitu Pas membelokkan Cawang Kencana tuh Nanti ada bus warga baru dari Kampung Rambutan Hmm Mana yang duluan Dia yang nungguin Oh gitu Ternyata itu Kapal Bogor Oh kapal Hmm Kapal Bogor Dulu katanya streng juga gitu Sering ngebantai anak Bogornya Amal anak pondok lah Tapi pernah gak lu ke bantai? Gak pernah Sepi di jaman gua Gak ketemu lah gitu Gak ketemu Gak ketemu Sepi gitu Gak sesetreng gitu Di jalur Karena tol nyampe Tol nyampe gitu aja gitu Ya berarti lu bentroknya itu ya di Basis lu aja ya Masih Di Jagorawi Sama anak Bogor Malah gitu Sekolahan Bogor Gitu Karena dapet warisan juga di Bogor Iya Warisan yang gak baik Yang baik gitu Kurang ajar jadi gak tenang sekolahan Aduh Tapi gua juga bingung sih men Jujur Yang Ya gua bilang tadi sama lu Tai Maksudnya Ya kan out Sama bajak Kita gak berseter lu ya Tai ya Kadang juga ikut bareng Ikut bareng Betul gitu Nongkrong bareng Dan Bahkan pernah ribut bareng waktu Janjian sama Bastar Bastar Betul Itu sampe dateng kan Basis dari mana aja itu Tai Satu Tai Dulu gua Itu kejadian tuh Kalo gua kelas 3 SMP Itu masih SMP lu ya SMP gua Karena gua di Jagodawi Lagi jago harta Anak sekolah mana Gitu kan Banyak banget Bener Gitu Nah gua tanya sama abang gua Anak mana itu Ya kan Itu sekolahan gua Anak bajak 2 bis tuh Iya Cuman Bastara juga ada Gitu Cuman akhirnya gak ribut Gak tau kenapa Gak tau ya Gitu Karena itu kan bukan masa gua Cuman denger-dengar Sebelumnya itu Pernah janjian juga disitu Oh pernah janjian Sempat ya Karena Jakarta itu Anak Jakarta sempet ngeremehin lah Katanya gitu Ya kan Karena dulu ada acara di Bekasi juga Ya kan Ngajakin Anak Bogornya ngajakin nih Buat janjian sama Bastara gitu Dulu apa Bastara gak ribut Tahun itulah tahun Di atas gua Gua SMP kelas 3 Awal mulanya Awal mulanya tuh gara-gara blokan Kalau gak salah Blokan Sepele ya padahal Sepele Anak Mondok tuh yang ngebantai blokan Gitu Akhirnya diwarisin lah itu Gitu Nah pertemuan pertama tuh katanya Anak Mondok ada yang kena Anak Mondok Parah Parah sih di tangan Gembel namanya Gua denger gembel-gebel yang mana Ganteng ternyata orangnya kan Kenta juga gitu Nah saat itu Albesnya justru banyaknya ke Bekasi katanya Jadi anak Priuk Penas 700-nya pada ke Bekasi Tapi gua Zaman dulu ya Zaman sekolah ya Karena sering nongkrom anak bajak Selintingan Gua denger gembel tuh Anak bajak tuh tek-tok semua Katanya itu Enggak Boong Aduh Kebanyakan kayak begitu katanya tuh Anak bajak tuh Enggak lah Kalau anak banyak Kalau mungkin ya Mungkin ya Setau gua ya Ya kan Kalau dulu kan gak ngaku eh gua tek-tok Enggak ada Enggak ada Iya bener Yang agak-agak sakri itu Priuk Priuk ya Masih jaman-jaman Boleh sebut nama Enggak apa-apa Priuk kan dulu waktu jaman Toben Toben ya Emang gak asing nama itu Dikupin gua gak asing itu Lagi jaya-jaya jaman Jaman dia Ketika dia lulus Abis juga bajak Bajak yang nungguin Nunggu dia lulus Ya Berputar lah Ada masanya Ada masanya Iya Semua ada masanya Jadi Ya gua mau tanya sebenernya udah Kawan lama gitu Kawan lama Kan data juga ya Nongkrong yang manak out juga Sering ketemukan Sering ketemu gitu Meskipun kadang Kalau gua lagi manak KN Ya mereka men liat-liatan gitu Tapi gak bentrok man Gak job man Aku masih menghargain out kan Tapi ada enggak yang lu inget di jago können YoQile 40 Kim Ada enggak Gue seminggu sekolah nih Gue inget banget nih Seminggu sekolah Kejadian ada Anak KN dulu Nongkrongnya katanya di Karanggan Cuman waktu tahunan gue itu Udah mebut banyaknya Nah gue lagi pada nongkrong nih Sebasis baru turun dari bis Baru ada di kolekino kelas 3 Eh beli rokok lu biasa Minum lah gitu Nah taunya dari arah Internusya tuh Internasional gitu Lari tuh 5 orang apa 6 orang gitu Ya kan Anak Anak mana nih katanya ya kan Nah pas itu kan baru seminggu tuh Lagi habis di kelas 3 Eh lu suruh beli BR Kita bawa BR semua kan Wah seru nih ya kan Nah dia lari gitu Pas udah lari udah mau bentrok Kita udah mau ngeluarin gitu Taunya Ada anak KN saat itu Namanya kalau gak salah Idui dah Idui Idui veteran dari Ahut Nah kata Idui santai Kenal sama kelas 3 gue Kenal sama kelas 3 gue Karena kelas 3 gue Sering main ke Ahut Namanya Hopai lah Bang Hopai itu Hopai kubil Nah itu sering Katanya kenal sama out Eh bukan 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 KN katanya Ahut Kenal ngeliat Idui Idui juga ngomongnya Ahut Ya kan Ahut pai Nah kata anak-anak Gue dikejar polisi Kata Idui ya kan Depada lu pada ketangkep Lari-lari gitu Ya panik lah Karena di BR semua BR lagi ada Lagi ada Ya kan Nah akhirnya lari bareng Masuk ke gang masjid Masuk ke gang masjid Lari bareng Di pertengahan gang itu Kelas 3 gue Namanya Opai Ditampol Saat itu? Iya Langsung teriak Lu bajak lu ya Lu katanya kan Tampol dia mukanya Pas banget Depan anak-anak Anak-anak kaget nih Ahut apa KN sih gitu Lu anak mana sih Katanya kan gitu Terus katanya Gue KN nih Ngeluarin Kayak simbat lah itu Kayaknya Ngeluarin terus ada orang Yang habis nampol Opai Opai kesel ya kan Gular-gular ya kan Gitu Cuman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa